Pertama kali ketemu, memang aku masih punya pacar Tapi kita gini, ya gimana sih namanya ketemu Kan dia tau gak kenal juga dia Heboh dugaan hubungan terlarang Randy Syahnas jauh-jauh hari JJ sudah mencium adanya gelagat buruk yang menunjukkan Adanya pihak ketiga dalam rumah tangganya Dan tanpa bukti dugaan adanya hubungan terlarang Syahnas dengan rekan Syahnas Sesama pesinetron Randy Jarnet dibongkar sendiri oleh istri Randy Lady Veronica Nayuan di media sosialnya Benarkah untuk membuktikan betapa besar cinta Randy untuk Syahnas Randy sampai mengabadikan wajah Syahnas dalam bentuk tato di punggungnya Kebanyakan bukti-bukti yang digelar Lady Rupa tangkapan layar meliputi chat mesra Syahnas dengan Randy Laporan warganet yang memergoki pasangan diduga Randy dan Syahnas Di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Permintaan maaf Syahnas hingga kepiluan Lady sendiri Yang terkesan dicampakan Randy Saat ia sedang dalam kondisi mengandung dan melahirkan Hingga foto gambar tato yang diduga wajah Syahnas di bagian belakang badan Randy Prediksi para psikolog Gumai tentang seseorang berinisial R Dan terlibat hubungan terlarang Lantas benarkah inisial R yang disebut Gumai Mengarah pada sosok Randy Benarkah pula Syahnas termasuk wanita yang tidak teguh pendirian Alias labil Aku mau ketemu Pak JJ Selinggu kan? Iya, anak lalu aja Itu enggak remang Bukan selinggu Alah-alah Kalau waktu pertama kali ketemuan Memang aku masih punya pacar Tapi kita ingin Gimana dia nambah ketemu Kan enggak tahu Kenal juga dia Kemindul pas Pas udah butuh Baru deket Gitu Ya udah dia ngechat aku Terus udah ngechat, terus chattingnya Udah sesuatu Kalau aku shooting stripnya dari sebelum nikah Jadi dia udah tau banget Memang ini udah kerjaan aku Dia udah paham dan dia juga gak yang ribet lah Dia ngertiin aku banget sih Dan Alhamdulillah sih ini shootingnya tuh gak yang padut sampe pagi gitu Ini masih wajar banget kok shootingnya gak pernah pulang subuh Jadi masih enak lah Keseruannya sih seru lah Rata-rata kalau semuanya seru Cuman yang baru tau sih Ya itu dia sih, dia rajin banget orangnya Dan gak banyak berubah sih Maksudnya kan orang banyak yang bilang Kalau nikah nanti berubah loh Jadi lebih apa-lebih apa sih Tapi kalau JJ sih gak dia Sama aja sifatnya dari awal pasaran